Halo ibu-ibu, kita mulai ya, sebentar kita mulai, hari ini jadwalnya itu kita mau belajar bikin risol mayonaise, ini makanan yang enak banget, terus bikinnya juga gak susah ya mbak Trik, dan mas hari ini gampang ya mbak? Gampang banget, ini paling enak, orang pasti suka buat isian snack box juga bisa kan? Iya, buat semil-semilannya, buat snack box enak, kita mulai ya ibu-ibu, bahan-bahan udah pada disiapin kan? Kalau saya nonton, karena saya masih di perjalanan, bu, mau nyimak saya dari Tajirah? Gak apa-apa, nonton dulu, yang penting bisa dulu. Nanti kalau udah ada kesempatan, bikin. Pasti, pasti. Ini pake apa ya mbak? Bunci aja ke sini. Baterai dimulai. Iya, iya, sebentar mbak. Ini handphonenya. Kabur-kaburan. Oke ya, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabur. Semuanya. Baik. 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 Kita ketemu lagi ya, sekarang bikin risol mayonaise. Bahan-bahannya udah pada siap semua? Nggak. Ada terigu. Ada terigu. Jadi, boleh merek apa aja. Aku pake kunci. Aku pake kunci. Terus, kita butuh garam. Garam ya. Masukin ke terigu. Garam. Garamnya berapa? Tengah sendok teh. Garam. Kita masukin ke terigu. Terus. Terus. Apa lagi? Kaldu jamur. Kaldu jamur juga sama ya. Tengah sendok teh. Lalu kita masukkan susu. Ini cairannya pake susu semua. Meraknya bebas. Tapi aku pake. Ultra. Kita campur. Kita campur ke dalam. Tidak. Kita aduk. Sudah. Selesai kita aduk. Kita aduk rata dulu. Kalau sudah rata. Apa yang belum dimasukin, Bu? Untuk bahan kulit. Telur sama minyak. Iya, nanti telurnya sama minyak. Ini kita ratain dulu. Sampai enggak ada yang gerinjil-gerinjilan. Pokoknya diaduk aja dulu ya. Oke. Aduk dulu ya. Kalau sudah enggak ada yang berinjil, enggak apa-apa sih berinjil sedikit. Yang penting sudah diaduk. Terus kita masukkan telur ya. Telurnya berapa? Satu butir. Satu butir. Iya. Kita pecahkan telurnya. Nih. Nih. Telurnya satu butir. Kita aduk lagi ya. Berarti tadi sudah masuk semuanya, tinggal minyaknya yang belum ya. Diaduk, diaduk sampai rata. Kalau sudah rata, baru kita masukkan minyak. Minyaknya yang berapa? Satu sendok makan. Satu sendok makan. Belum ada yang datang? Belum ada yang datang. Udah? Udah ada yang berhasil? Bu Heni nanti kalau kejahatan. Siap, siap. Siap, siap. Nanti kalau Bu Heni nyampe, jemput di P2T. Si Bu Heninya. Nanti lu siap-siap punya putu Heni di P2T ya. Tuh, siapa? Jemput putu Heni di P2T. Nanti ada lampu itu ya. Pennya disiapin ya. Iya, Bu. Ukuran berapa, Butri? Aku pakai ukuran 20. 20? Iya, aku pakai ukuran 20. Lalu udah selesai. Minyaknya udah masuk. Udah diaduk rata. Udah diaduk rata kayak gini. Ini harus kita saring. Apa harus disaring? Ya. Harus disaring ya. Ya, Bu. Jadinya cantik. Bu, itu memang pentel, Bu. Kalau misalnya Ibu belum terbiasa yang kental gitu, boleh ditambahin susu sedikit aja. Jangan banyak-banyak ya. Nah, ini. Ini kita saring. Maaf. Kalau susunya 50-50, ukurannya bagaimana dengan air? Nanti berarti kulitnya enggak selentur pakai susu semua ya? Oh, begitu. Terima kasih. Jadi, yang bikin lengkur itu susu sama telur. Maka ini harusnya telurnya tiga. Tapi kayaknya kebanyakan kalau telur tiga rugi. Kalau untuk sendiri bisa kali ya, Bu? Iya, tapi jadi ini banget. Jadi, apa ya. Enak banget gitu. Makanya saya telurnya dimasukin ke dalam aja. Ke mayonisnya itu. Oh, oke. Ini keisiannya. Ini kalau udah selesai, tadi udah disaring ya, Bu? Jangan lupa ya. Aduh. Kalau enggak disaring, nanti hasilnya kurang bagus. Duh. Ini selesai. Iya, kelihatan sekarang. Nah, ini kita aduk. Ini udah halusnya sekarang. Nah, kalau udah kita sisihin dulu. Kita bikin isiannya ya. Isiannya itu Mayonis. Mayonis. Mayonis boleh. Di situ aku tulisnya 100 gram. Kalau misalnya kurang, isinya pengen banyak, boleh. Kita tambahin aja 150 gram, boleh. Ini mayonisnya. Terus mayonisnya dicampur apa, Bu? Telur. Telur rebusnya satu ya. Nah, ini telur rebusnya aku taruh di mayonis. Diancurkan aja kayak gini, pakai sendok, nggak apa-apa. Biar apa, Bu? Biar enak. Nah, udah. Jadi, pakai makan gini aja diancurin. Terus diaduk di mayonisnya. Terus ditambah sama keju ya. Keju parut. Tambahin 50 gram. Ibu-ibu mau pakai gula atau pakai susu? Susu kental manis? Apa bedanya, Bu? Kalau pakai gula, yaudah manis aja. Tapi kalau misalnya susu kental manis, berarti kan ada gurihnya lagi, kan? Tambahan susu lagi, kan? Karena di situ saya tulisnya kan setengah sendok teh gula. Jadi dia kalau... Ini kan keju kan asin, kan? Jadi ditambahin gula tuh biar gurih. Kalau pakai susu kental manis, Pakarannya berapa, Bu? Kalau susu kental manis, saya sama sedikit aja, satu sendok. Tapi juga cukup. Cuma buat ini aja kok, nyeimbangin rasa asinnya itu. Saya mau pakai gula ya. Saya pakai gula. Setengah. Setengah sendok teh, ya? Iya, setengah sendok teh juga banyak-banyak. Cuma dia gurih doang mengikat rasa, dia. Maaf, tadi kalau dengan susu kental berapa? Setengah sendok teh juga ya, Bu? Kalau susu kental, satu sendok teh. Di situ ada tulisan satu sendok teh garam. Tapi Ibu icip dulu deh, mayonisnya udah asin belum? Karena ada merk mayonis itu yang nggak asin. Sama sekali. Kalau misalnya udah asin, udah enak, nggak usah ditambahin garam lagi. Butri. Iya. Itu kalau misalkan mayonisnya, nanti nggak terpakai semua, itu bisa disimpan lagi di kulkas atau gimana? Bisa, bisa. Makanya itu yang ukuran saya sih sebenarnya udah habis, Bu. Udah lepas itu. Makanya nggak yang berlebihan, gitu. Berarti satu telur untuk 100 mayonis ya? Iya, 150. Karena kan ada keju, ada segala macem, kan? Nah, ini kalau udah kita sisihin dulu ya. Kita bikin kulitnya dulu ya. Terus tadi, telur rebusnya. Telur rebusnya. Kita potong. Kita potong pakai benang. Jadinya bagus. Potong lagi, pakai benang. Kalau ibu-ibu potongnya pakai pisau, nanti aur-auran biasanya deh. Tuh, bentuknya jadi rapis kalau pakai benang. Jadi, satu telur itu dibagi lima. Satu telur gini dibagi lima. Dipotong lima. Sudah selesai semua, Bu. Udah, terus? Udah, yuk kita bikin kulit ya. Keluarin teflonnya dulu. Oh, nggak pakai teflon lah. Kalau nggak pakai teflon, saya kenapa, Bu? Coba, Bu, lihat. Kentalnya seberapa, Bu? Kenapa? Lihat kentalnya seberapa. Ibu, kenapa terlalu kental? Nggak juga sih. Nggak yakin aja. Coba lihat. Gini. Iya, sama. Oh, sama. Itu kental banget sih, Bu. Ibu-ibu hal-hal. Kental banget ya? Itu kekat pelang. Kurang-kurang. Bu, airnya, susunya. Kurang. Tambahin. Ini, lihat nih. Nah, itu Ibu Meli juga udah sama kan kita, Ibu Meli. Oke, oke. Dikit ya. Coba susunya berapa itu, Bu? Diukur dulu. Sabar. Bu, saya baru gabung. Belum siap adonannya. Iya, ditungguin. Susunya, susunya 250 mili, Bu. Pakai gelas ukur. Nih, pakai gelas ukur. Oke. Susu kan, kalau sasetan udah 200 mili, kalau udah itu 250 mili. Iya, kalau yang kayak begini, yang kecil ada yang 250 mili. Kalau yang kayak gini ada yang 250 mili. Iya, ada yang 250 mili. Tadi saya beli susu kental manis. Susu kental manis. Berarti udah manis, dong? Salah dong, saya. Iya, buat. Buat diadonan, harus susu cair kayak begini. Oh, UHT ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, itu Ibu Holila udah itu tuh, udah cair. Tadi kental banget. Gimana ini? 100 mili? 100 mili. Kita bikin ya. Saya coba, ya coba dulu kita. Iya, pakai saus boleh. Oke, nanti kita bikin kulitnya dulu. Kita bikin kulit dulu. Eh, salah banget. Mudah. Be. Oke. 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 Nah, ini panasnya kita panasin dulu ya. Teslonya ukuran berapa tuh, Bu? 20. Oh, 20. Minyak, sedikit. Terima kasih minyak ya, sedikit ya. Nah, ini kalau sudah panas, terus adonannya kita aduk dulu. Kalau sudah diaduk, baru kita uang. Kayak gini ya, Bu. Bisa kan, Bu? Puter-puter, Bu. Ada kemana, Ibu-Ibu? Sepi benar. Bu, kalau susunya dari susu bubuk boleh nggak? Kalau susu bubuk boleh. Yang penting airnya ntar 250. Bu, kalau pakai susu bubuk, itu berapa sarset ya? Atau berapa sendok? Susu bubuk satu sarset saja. Oh, gitu. Terima kasih. Tapi rasanya beda ya, Bu. Karena susu bubuk itu kan nggak ada lemaknya. Oke. Ini sedang nih. Pokoknya dia sampai berubah warna. Nggak usah dibalik ya, Bu? Nggak usah. Bu. Ini sampai ini yang udah ngangkat tuh. Udah ngangkat sedikit baru deh. Cuci-nya aja. Oke. Oke. Jadi ya. Kita bikin lagi. Yang kedua nggak usah diwalesin minyak ya, Bu? Digoyangin. Digoyang-goyang. Digoyang. Digoyang. Aduh, ada yang ini. Siapa tuh? Ada artis rumah pintar deh. Ini. Itu kayang-goyang. Ada bentuknya. Ada artis rumah pintar kan? Siapa, Yong? Butri, itu ketebalannya kira-kira berapa ini ya? Ketebalan kulitnya. Pokoknya satu adonan itu untuk 10, Bu. 10 dikira-kira aja ya. Iya. Ini kalau dia udah berubah warna semua, berarti udah matang, udah bisa diangkat. Ini juga tinggal dikirin aja. Nggak akan robek dia. Kulitnya nggak robek. Nggak cepat robek. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Nah, ini sambil nunggu udah bisa langsung diisiin, Bu. Aduh, sekarang ini bisa diisiin kalau ini mau kerjain. Misalnya banyak pesanan berapa. Nah, ini kan. Kita lihat tuh, sama sendok gini. Kita rupanya dua. Sumpah terlumah tadi, De. Sumpah terlumah tadi, De. Sumpah terlumah tadi. Kalau sudah ketiga, Ibu tambahin minyak sedikit ya. Dioles minyak ya. Ayo, Putri. Tadi mayonisnya terus dikasih saus. Dikasih saus ya. Lalu dikasih potongan telur. Kasih potongan telur. Saya kasih kornet. Satu sendok teh semua ya, Butri ya? Ya, kalau saya satu sendok teh aja, Bu. Itu juga udah banyak ini isinya melimpah. Itu saus sambal ya, Bu ya? Saya campur saus. Sukanya apa? Misalnya suka pedas. Atau sukanya yang nggak pedas. Berarti jangan dipakai sambal gitu kan. Nah, ini kita gulung. Ini kenyang banget, Bu. Satu. Kornet jadinya nggak dimasak dulu ya, Butri ya? Kalau kornet nggak usah, Bu kan kornet udah matang ya. Kornet itu udah matang. Yang belum matang itu misalnya Ibu pengen isiin daging atau tuna gitu kan. Berarti smoked beef sama... Sosis itu betul-betul ya? Kalau smoked beef, sosis, dia nggak usah dimasak dulu. Dia udah matang semua. Kalau untuk sosis itu dipotong seperti apa ya, Bu? Dipotong sesuai sama ukuran ini aja, Bu. Ibu masukkan yang ini. Jadi sosisnya segini gitu. Atau misalnya daging burger juga boleh gitu kan. Kalau smoked beef, ukurannya? Kalau smoked beef, ukurannya sama segini juga. Jadi satu itu tuh dipotong, bisa dipotong lima, bisa dipotong enam. Atau kalau misalnya mau rasanya nyawah banget, dipotong tiga juga boleh gitu. Jadi bener-bener yang sesuaikan sama budget Ibu mau jual, itu berapa? Ini kalau segini biasanya jualnya 8 ribu. Mahal ya, Bu, 8 ribu ya? Iya, mahal. Kulitnya, iya. Kalau telur rebus yang dihancurin, dimasukin ke mayo tadi, itu hancurnya kayak apa ya, Bu? Kayak begini, hancurnya salah-salahan aja tuh. Oh gitu? Iya. Oke. Oke. Soalnya telat masuk tadi, Bu. Iya, cuma dihancurin salah-salah aja, Bu. Dia, Ibu, itu diharganya, satu bijinya ya, 8 ribu ya? Iya, saya jualnya 8 ribu kalau model ini. Iya, saya ini juga, kayaknya mahannya. Kalau misalnya gue mau jual, sesuaiin sama budget di sana, harganya berapa, terus isinya mau up. Apa, kayak gitu. Oke, betul, Bu. Minggu ini saya dapat orderan nugget loh, Bu. Empat lagi, empat kota. Keren, deh. Orderannya kebanyakan nugget, ya? Nugget favorit banget kayaknya, Mbak. Mungkin, Mas Bu, kalau udah ada langganan tuh enak. Iya, Bu. Supaya lebih ekonomis gitu. Bisa ya. Ini nanti tinggal isiin aja lagi. Makanya, satu ini jadi 10. Nanti, Bu, sesuaiin aja. Bateri kan nggak semua. Kalau misalnya mau yang irit-irit, berarti nanti susunya itu diganti. Sama, berarti dikasih air aja lebih banyak, terus nanti dikasih minyak. Nggak percaya, Mbak. Bu, di adonannya ini kasih minyak saya? Iya, dikasih. Biar nggak lengket. Biar dia lentur juga. Soalnya ini jumbo. Jumbo. Oh, untuk selera jumbo. Gampang kan, Bu, ya? Kalau bikin risol, udah sering, kan? Saya nggak kenal, Bu. Baru ini kali pertama. Kenapa? Belum. Oh, belum pernah. Belum pernah. Ini baru pertama belajar. Gampang kok, Bu, bikinnya. Ini anak-anak suka. Iya, benar, Bu. Ini paling suka. Anak biasanya, makannya nggak cukup. Ini nggak dapet, Bu, deh. Ini ngelipetnya, Bu. Kanan-kiri dulu. Kanan-kiri. Terus saya gulung ke depan. Jadi, deh, risol jumbo. Risol mayonis jumbo. Itu nanti kalau mau dipanir nggak lepas, ya, Bu? Nggak. Kan dipanir. Oke. Halo? Bu? Suaranya? Bu? Bu? Suaranya nggak ada, Bu. Di mute, Bu. Ini ke mute, ininya. Di mute sama Butri. Bu? 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 Butri nggak tahu. Bu? Butri? Bu, suaranya nggak ada. Butri? Butri nggak tahu, kali. Suaranya ke mute. Oh, ke mute. Nah. Orangnya kenapa kecil banget, ya? Butri, saya mau tanya. Iya. Untuk tepung, maaf, saya baru gabung. Untuk tepungnya itu pakai tepung apa, ya, Bu? Maaf. Saya pakai segitiga. Segitiga biru itu, ya, Bu, ya? Iya, segitiga biru. Terus untuk susunya itu susu cair UHT, gitu, ya, Bu? Iya, saya pakai yang ini. Iya, iya, iya. Makasih, Bu. Iya, kalau misalnya satu resep, ini yang kayak gini tuh ada yang 250 mili. Kalau ini kan 1000 mili, ya? Iya, iya. 1000 mili atau satu liter. Ada yang kecil, Bu. Iya. Iya. Butri, Melina, nanya dong. Ininya nggak nempel? Apanya? Ininya memang nggak nempel? Emang nggak? Iya, iya. Iya. Ini memang nggak nempel, tuh. Kok ibu gede, sih? Iya, kan tergantung isinya, mau seberang. Saya pakai ukuran 20 teflonnya. Ibu Tri, maaf mau nanya. Iya. Kalau kita mau pakai daging ayam cincang, pas ditumis nggak usah dikasih bumbu, Bu? Kasih garam aja, Bu, sedikit sama lada. Oh, gitu. Sama kalau mau wangi, dikasih keuang bombay. Oh, gitu. Ini, Ibu. Ibu lihat ya, ini yang versi jumbo banget, nih. Biasanya nanti sukuan yang jumbo banget. Tapi kalau buat dijual, disesuaikan aja. Nah, ini kan lebih kecil. Bu, kalau di tempatku dijual 8 ribu itu susah, Bu. Di sini jajanan kurang-kurang banget. Seribu, 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 seribu. Ibu, kalau misalnya mau salam terisal mayonis, itu sebenarnya tinggal dikecilin aja, Bu. Isinya tuh misalnya disedikitin. Terus pakai teflonnya jangan ukuran 20. Pakai ukuran 20. Iya. Jadi kan banyak. Kalau ini kan saya nanya-nanya ukuran 20 ya. Terus jadi hasilnya tuh jumbo. Isinya juga jadi banyak banget. Terus telurnya. Kalau tadi kan satu telur dibagi lima. Nah, nanti kalau misalnya dijual, Ibu dibagi lagi aja. Yang penting kan udah isi telur gitu. Karena di mayonis itu juga kan nggak ada telurnya juga kan. Terus kasih butiknya. Karena di mayonis itu ada telur, jadi telur potongin nggak usah juga. Nggak masalah, Bu. Iya, Bu. Bu, kalau Rob, Bagaimana robek? Bagaimana robek? Aneh? Kok bisa ada robek? Jangan ada kekerasan, Bu. Ibu, Pasti ini melakukan kekerasan ini jadi robek, ya, Bu. Napsu, napsu. Ibu, itu kulitnya ketebelan biasanya kalau robek. Iya, kayaknya itu ketebelan sih gimana ya? Kalau ketebelan itu pasti dia robek. Tapi kalau misalnya dibikin tipis, dia aman. Aman, damai, sejahtera. Kayaknya soalnya baru pertama kali buat, nih, Bu. Nggak apa-apa, latihan aja. Latihan bikin, pasti Nisa kok, Bu. Ini saya bikin. Ibu kan udah biasa bikin nugget, ya. Nah, jadi terigunya itu sama kayak, apa, lapisan itu sama kayak bikin nugget. Terus nanti baru dikasih air. Sehingga saya punya jadinya sedikit. Ibu, harus itu, harus tipis. Dia nggak robek. Perlu jam terbang sih untuk melenggok-lenggokkan si teflonnya. Nggak biasa melenggak-lenggok lagi. Nah, ini saya mau bikin lapisannya. Jadi, ini nanti risoannya itu jumbo ukurannya. Kalau Ibu tahu yang namanya, apa ya, Holland Bakery. Terus, toko-toko kue yang kayak monami. Itu kan ada risoan mayonesi juga, tuh. Iya, iya. Itu aja, kecil aja harganya berapa, Bu. Boleh dicek, Bu. Kulitnya berarti nggak dilem ya, Butri, ya? Udah, begini doang. Ini yang, capuran, Bu. Kulitnya berarti nggak dilem ya? Nggak. Nggak dilem juga dia, nggak masalah, sih. Berarti kita nempel nggak? Nempel kok ini? Ini yang baik-baik aja, tuh. Nempel kan, Bu? Iya. Nggak nempel saya punya, Ma. Ibu ketebalan nih pasti bikinnya. Tapi yang satu ini nempel. Kalau tipis, pasti dia nempel. Kalau tebal, dia berontak. Sama, Bu. Kalau misalnya kita timbangan naik, kan baju kan berontak, Bu. Iya. Kayak saya nih lagi. Saya juga gitu, Bu. Timbangan kalau misalnya naik, pasti baju berontak dia. Tidak bisa tertip kancingnya ya, Bu. Social distance itu kancingnya, Bu. Iya, benar. Kancingnya jadi begitu juga, deh. Satu, ketutup. Tunggu aja masukin. Langsung masukin aja. Tuh. Kayak begini. Yang robek saya kasih tempelan. Ibu nanti robek juga dikasih tepung panin, juga dia ketutup, Bu. Oh, iya. Gak digoreng juga enak, Bu, rasanya, Bu. Kalau gak dipakein tepung panir, ya. Tapi jarang ya orang makan kornet mentah gitu, ya. Butri. Iya. Smoke beefnya digoreng dulu gak, Bu? Gak usah. Nanti dia kering. Dilipatnya susah jadinya robek kulitnya. Jadi gak usah ya? Gak usah. Gak usah di luar, ya. Kecuali daging guling, ayam guling. Tinggerannya emang begini ya, Bu. Ada kayak garis-garis ya, Bu. Kenapa? Tinggerannya ada kayak garis seperti ini. Jadi gak nempel ya. Gak lurus gitu. Ada kayak garis. Ini, Bu, saya udah jadi nih. Ini udah jadi pengen panik. Ini harus masuk ke kulkas dulu ya, gak bisa langsung digoreng. Pak, apa namanya, tepung terigu sama airnya biasa sama kayak bikin naga. Masa ini deh, kayak keju ambil dan turun, Kak. Kulkasnya berapa lama, Bu, teri? Biasa sama kayak naga berapa lama waktu itu? Ayo, ingat gak? 10 menit. Ujian, ujian. 10 sampai 15 menit. Nah, pokoknya dia sampai nempel baik gitu kan ke ininya, baru nanti bisa digoreng. Tolong kan ntar mawur-mawuran, dia kabur-kaburan lagi. Ujian, ujian. Sudah belum, Bu. Sudah belum, Bu. Pokoknya jadinya risol jumbo. Satu aja juga harusnya sih kenyang. Ada sebenarnya pan yang terbalik itu loh, Bu. Yang belakangnya doang. Jadi tinggal dicelup adonannya. Kalau mau gampang. Bu, nggak kelihatan, Bu. Apanya? Nah, pas ngerjainnya tuh kita nggak lihat. Oh, tadi kan udah. Tadi kan udah. Ini tinggal dimasukin aja ke sini. Ke benar penculup ini. Lupsi, begitu terus langsung masukin ke tepung panit. Iya, masukin ke tepung panit. Ini kan udah kan. Terus saya masukin ke tepung panit. Sampai semuanya balut dengan tepung panit. Kita ambil di tetap-tetapkan. Maaf, makasih. Bu, kalau satu setengah kilo panit itu bisa berapa biji? Setengah kilo panit itu bisa buat berapa biji kira-kira? Saya nggak ngitungin gitu nyebut, tapi saya ngitungin ininya. Kalau mau bikin risolnya tuh berapa. Karena kan misalnya Ibu bikin 125 gram terigu, tapi Ibu punya tepungannya tuh ukurannya kecil. Berarti kan nggak jadi 10 kan? Jadi lebih dari 10. Berarti kan kalau lebih banyak gitu, berarti Ibu lebih butuh banyak panir. Oh gitu. Kayak ini ya. Ini udah kan. Kita sisihin. Terus udah dipanir, langsung masuk ke kulkas ya, Bu? Eh, freezer ya. Kalau ke kulkas belum apa-apa. Kalau ke freezer boleh. Kalau ke freezer berapa lama, Bu? Kalau ke freezer 10 menit. Ayo, kalau ke kulkas kan nggak terlambat ini ya. Agak lamaan dikit ya. Kalau kita mau stok begitu berarti setelah kita taruh. Kondisinya kayak gini, Bu. Iya, kondisi kayak gini terus masukin ke freezer untuk dijual. Jadi nanti jualnya tuh kayak bikin jangan digoreng. Oh gitu. Iya, sama kayak nugget kan? Tapi ketahanannya berapa lama soalnya ada mayonnaise kan ya, Bu? Kalau di freezer sih awet, Bu. Kan bakteri dia mati kalau di freezer. Kira-kira berapa lama, Bu? Bisa 3 bulan. 3 bulan. Iya, rasanya juga masih tetap sama kok, Bu. Taruh di freezer aja, Bu ya. Jangan di kulkas ya. Jangan. Kalau di kulkas nanti busuk. Iya, benar. Harus yang namanya frozen food, namanya juga kan frozen food, kan? Berarti memang kondisinya harus di freezer. Nah, kalau yang besar seperti ini memang jualnya 8 ribu. Tapi kalau yang kecil-kecil, dia jualnya 3 ribu. Ada juga yang 2 ribu lima. Sesuaiin aja ya, besar kecilnya ya sama pen. Yang ibu punya tuh ukuran berapa gitu kan. Yang penting resepnya tuh, resep kulitnya tuh udah enak, Bu. Coba ibu makan deh, jangan dikasih apapun. Ibu icip aja deh, sedikit aja. Rasanya gimana? Kalau bahan kapisnya itu nggak usah dikasih apa-apa ya, selain tepung terigu dan 80 mili air gitu. Iya, nggak usah nih, udah jadi ya. Nggak perlu dikasih jamur gitu. Nggak dikasih apa, Bu? Jamur. Oh, nggak usah, kan tadi udah ada di bahan kulit. Di kulitnya kan kita udah kasih kan. Kasih garam, kasih kaldu jamur. Nanti kebelan-kebelan, Bu, apa ya, terlalu nyelap, rasanya terlalu enak. Jadinya malah enak. Nih ya. Ini riso mayonisnya sudah jadi. Jadi, saya mau taruh dulu di freezer biar cepat nanti mau digoreng. Bu, udah ada yang jadi belum? Siapa yang udah jadi? Itu lagi ada yang di mobil ya? Yang di mobil siapa? Bu Linda lagi di mobil. Belum, masih di jalan, Bu. Wah, nggak mau ketinggalan. Ibu Liliana, kecil-kecil kayaknya bentuknya ya, Bu, ya? Iya. Itu, itu bagus. Jadi, pen berapa, Bu, ukurannya? Sayang, masanya. Cuman sesendok-sendok luah nggak tahu ukurannya berapa. Jadinya segede gini, nih. Apa-apa, pokoknya disesuaiin aja. Karena memang yang namanya riso mayonis ini, kita harus kebiasaan misalnya pennya pakai yang mana, terus sendoknya itu juga kan pas waktu nuang adonannya itu tuh pakai yang mana. Jadi, jangan ganti-ganti. Kalau misalnya ganti-ganti, nanti saiznya beda-beda. Satu resep jadi berapa kulit ya, Bu? Sepuluh, ya? Harusnya jadi sepuluh. Kayaknya. Aku cuma jadi sebelas, Mbak Tri. Nggak apa-apa. Kalau misalnya, kalau misalnya ukurannya delapan belas, biasanya suka lebih. Ukuran dua pulung, Mbak Tri. Jadi sebelas. Wah, itu bagus berarti dong. Ngirit. Kayak gini. Jadi kalau pakai pen terbalik, mesti diminyakin juga nggak ya pennya? Pen terbalik sih, biasanya dia udah langsung deh, Bu. Kan adonannya kan udah pakai minyak juga, kan? Tadi saya coba satu kali, tapi gagal. Saya ganti jadi pen teflon. Ibu Aika ya. Ibu Aika pakai benang, Bu. Motongnya lebih gampang deh, Bu. Nggak bisa, Bu. Motong telur. Kayaknya. Pakai benang nggak bisa. Lihat ya, Bu. Lihatnya cakep sih. Lihat aslinya, Bu. Tapi setelahnya nggak bisa. Nih, cara pegangnya, Bu. Ini benangnya nih. Iya. Iya, kan? Gini aja, Bu. Ini benangnya, benangnya. Benang jahit biasa. Ya udah nih, cuma diginin doang. Terus ditarik ke sini. Tuh, ini aja udah. Ya, Pak. Ya, bagus, Bu. Masih belajar deh, Bu. Jadinya rapi dolurnya. Kalau pakai pisau biasanya kuningnya pada nempel-nempel pisau ya? Iya, dikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di freezer, 3 bulan. Iya, 3 bulan kalau di freezer. Betri. Jadi kan saya ketinggalan pas bahannya itu, bahan kulitnya. Itu adonannya dikasih minyak nggak ya, Bu? Dikasih 1 sendok makan. Sama itu kalau pakai yang smoked beef, itu ditumis dulu nggak ya? Kalau smoked beef nggak usah, sosis nggak usah, kornet nggak perlu. Yang perlu dimasak itu daging giling, ayam giling, itu harus. Ibu tumis aja pakai garam sedikit, dikasih lada sedikit. Terus kalau mau sedep-sedepan ada dipakaiin bawang bombay boleh, sama cacahan bawang putih boleh. Itu untuk ayam sama daging ya? Daging cincak ya? Ya, ayam giling, daging giling, nah itu. Terima kasih ya, Bu. Ya, itu sobi boleh dipotong 4 ya. Dipotong 4 juga boleh. Atau dipotong 2 boleh. Iya, iya, iya. Ibu mau tanya, kalau kulitnya nggak menggumpal gimana, Bu? Kan disaring, Bu. Kulitnya itu harus disaring. Kalau udah selesai dicampurin semua, terigu, terus susu, air, telur, itu semuanya udah diaduk-aduk rata, Ibu harus saring. Kalau nggak disaring, dia nggak akan halus. Terima kasih, Bu. Tadi ketinggalan pas. Ya, ya. Ya, selesai. Halo. Ya. Untuk menyiasati harga ekonomis, kalau nggak pakai susu, biar nggak pecah, pakai apa, Bu? Selain minyak? Pakai minyak. Pakai minyak aja, Bu. Sama telur. Tapi telurnya misalnya, Bu, mau satu gitu, kan. Yaudah dipakaiin minyak. Berarti ditambah ya? Sama-sama dipakaiin sagu sedikit. Oke. Nanti di WhatsApp ya. Di WhatsApp ya, saya kasih resep kulit yang ekonomis ya. Bu, sagunya ganti maizena bisa? Kalau itu sih kayaknya sagu ya. Saya biasanya pakenya belum pernah cobain maizena. Dia sagu, sagu tuh kayaknya bikin adonan tuh jadi ulek, jadi susah robek gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Mana lagi? Bu Yuli masih marut-marut keju? Lupa, udah jadi tiga baru inget keju. Udah jadi tiga. Berarti itu nggak pakai keju ya? Putri, kalau nggak pakai keju terus pakai mozzarella bisa nggak, Putri? Boleh. Boleh pakai mozzarella. Cuma kan kalau mozzarella dimakannya pas masih panas ya. Jadi pas digigit langsung mulur gitu. Boleh, Bu. Dibikin variasi. Jadi mayonisnya nggak usah ditambah keju ya, Bu? Nggak usah diganti sama mozzarella aja ya. Oke. Cuma mozzarella biasanya kan nggak asin rasanya. Nah, Ibu harus icip dulu mayonisnya itu tuh kira-kira pas nggak rasanya. Kalau misalnya kurang, ditambahin garam aja sedikit biar berasa enak gitu. Oh, berarti si mozanya nggak usah dicampur, nggak usah diaduk ke dalam mayonis kan? Nggak usah, dipanjangin kayak smoked beef aja sama kayak telur. Kayak gitu. Oke. Nganakan pakai mozzarella atau keju menurut, Bu? Kalau mozzarella, kan Ibu harus makannya panas-panas. Kalau misalnya dia nggak panas, kan dia sensasi mulurnya nggak ada. Iya, benar-benar. Iya, sama aja kan. Tapi kalau misalnya Ibu makannya panas-panas, dia enak. Jadi pas dimakan tuh langsung ditarik tuh ngulur gitu kejunya. Oke, makasih. Iya, kalau udah dingin nggak bakalan dia mulur lagi. Pasti sama aja kayak keju biasa. Malah rasanya ulet gitu kan. Iya, betul. Apa? Alot? Alot apa ulet? Alot. Kan dia melawan kalau ada dikit. Alot ya. Pecah begini gimana ya, Bu? Ini harus dibuang ya, Bu. Saya akan dibuang. Ah, sayang. Takar acquired. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.